Intro Ya baik pemirsa kembali di Talk to Y News Kasus pembunuhan Wain Mirna Salihin dengan terdaku tunggal Jessica Kumala Wongso ini juga menuai perbincangan di masyarakat Apalagi kasus ini juga sudah mau memasuki babak akhir yaitu adalah fonis yang nanti akan dibacakan oleh Majelis Hakim di hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Apa saja kira-kira pendapat masyarakat apakah memang masyarakat menginginkan Jessica bebas atau justru melihat bahwa Jessica memang bersalah Kami hadirkan informasinya untuk Anda Kasusnya sendiri kita baru tahu ya sebegitu detail sebegitu apa namanya apa namanya sidang itu di ruang sidang gitu ya Kalau kasusnya sendiri saya yakin bebas kayaknya Tapi memang secara faktanya memang gak bisa menerangkan kalau Jessica itu yang benar-benar naroasian ini di kopi itu Jadi kemungkinan sih sebenarnya bisa bebas sih soalnya di faktanya memang kurang menguatkan cuma dari ahli-ahli doang kan Menurut saya hukumannya sesuai dengan fonis yang dia dapat Menurut saya sih secepatnya aja ya Jessica itu kena fonis karena sudah berteletele dan kita semua udah tahu Siapa sih apa sih pembunuhnya itu gitu Jadi kalau menurut saya secepatnya lebih baik sih Ya baik itu komentar dari masyarakat ada yang menyarankan Jessica bebas Namun ada juga yang menganggap bahwa memang ya sudah Jessica bersalah Hukumlah sesuai dengan hukuman yang sudah diberikan oleh tuntutan begitu ya Sesuai di tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum Mas Kirdi Anda sempat mengikuti kemarin persidangan di duplik Kalau saya melihat secara manusia normal begitu ya Nuansa emosi pun dapat Jessica yang awalnya selalu berekspresi yang mudah tersenyum begitu ya Tapi tiba-tiba mendadak terlihat lesu begitu Bukan saya menyalahkan ya Bang ya ini hanya pandangan secara umum saja begitu Kalau Anda sebagai seorang mikro ekspresi apa yang Anda baca dari persidangan kemarin? Tetap ada kata-kata seperti kata-kata saya sebelumnya Kalau kita perhatikan gini aja gak usah jauh-jauh Kita kalau mau pintar-pintar bareng deh Dengerin duplik kemarin tanpa melihat gambar Itu satu dulu, saya gak bicara mengenai ekspresi dulu Kan kalau kita bicara mengenai komunikasi nonverbal Itu bisa dari ekspresi wajah, bahasa tubuh, intonasi segala macam Ketika Jessica membacakan dupliknya Turunnya intonasi suaranya yang biasanya dipersepsikan sebagai kesedihan Itu rata-rata ada pada kondisi dirinya Maksudnya bagaimana? Jadi bukan pada ketika Mirna Topiknya ketika meninggalnya Mirna Tapi kondisi ketika dia mengalami masalah ini itu dan sebagainya Apakah ini menjadikan kemudian Jessica salah? Belum tentu Tetapi polanya seperti itu Kemudian ketika Jessica menjelaskan tentang bahwa Ada tantenya Mirna mengintimidasi ketika mau datang takut diintimidasi Lihat juga, turun juga Tetapi itu menjelaskan bahwa dia takut diintimidasi Artinya lebih kepada kembali ke pribadinya Dan apakah itu salah? Saya yakin jawabannya tidak Bukan menjamin bahwa dia salah atau tidak Pola yang ditampilkan dari awal sampai sekarang Tetap bahwa tidak terlihat Katakanlah sebesar itu emosinya ketika menyampaikan kondisinya Tentang temannya, sahabatnya, Mirna Jadi itu yang saya lihat polanya Apakah memang sama dengan yang Anda lihat ketika Jessica membacakan nota pembelaan? Masih sama Dari awal bahkan baru beberapa kalimat sudah menangis Dengan kondisi yang membaca terbata-bata? Gini, kalau kita bicara mengenai komunikasi manusia Kita tidak tahu loh Seseorang itu menangis atau bahagia karena apa Saya bisa saja di sampingnya Mas Heri Dan saya terlihat bahagia Apakah berarti saya ada hati sama Mas Heri? Enggak Itu bahaya justru Tapi pertanyaannya adalah Kita kan tidak tahu kenapa Jessica menangis ngerung-ngurung seperti itu Kalau kita mau ngambil judgment secara cepat Kita akan bilang Bahwa satu pihak akan bilang Oh itu karena dia tidak bersalah Judgment pihak lain akan bilang Oh itu cuma sandiwara Yang mana yang benar Sebetulnya menurut saya sudah tidak penting jadinya Karena saat ini Ini mungkin kalau ditanyakan nanti sama sahabat saya yang dua orang ini Lebih mengerti hukum nih kayaknya Kalau masalah bicara saat ini adalah Bagaimana caranya meyakinkan majelis hakim Sederhana Whatever it takes Selama sesuai hukum Nah sesuai hukumnya mereka yang cerita Bukan saya Tapi yang menjadi menarik juga Tadi yang sudah sempat kita bahas begitu ya Dengan munculnya satu nama baru Sempat Anda lihat juga Nama Amir Dari pandangan Anda Jadi gini Ada beberapa cuplikan ya berita Secondary information Berarti saya tidak mendengar secara langsung Tapi ada orang cerita bahwa Amir ngomong begini-begini Ada juga ketika tampilan ketika Amir Papalia itu datang ke LPSK Kalau tidak salah Nah dari beberapa informasi sekunder yang saya dapat tadi Kata-katanya itu buat saya itu masih banyak kata-kata yang sifatnya mengambang Ini ya Iya Ini Amir Di sini Ya AP lah Betul ya Bang Otto ya Saya tidak kenal Oh tidak kenal Anda tidak kenal Ini yang ceritanya Amir Papalia gitu Kita gak tahu benar atau salah Sekalian saya setuju pada Bang Otto tadi Bahwa Karena kita gak kenal ya Kalau saya persepsikan ini AP Oke Ini peristiwa pada saat tadi Seorang Amir datang ke LPSK Nah kan dia membawa katakan kartu pers gitu Untuk bukti Kemudian membawa Kalau gak salah ada tabloid atau apa Membuktikan bahwa dia kerja di situ segala macem Jadi gini Apakah seseorang memegang kartu pers Dan membawa tabloid Kemudian menjustifikasi bahwa dia itu kompeten Atau punya kredibilitas yang cukup untuk bicara bahwa itu pasti jujur Kan enggak Gak ada sebuah korelasi langsung Saya bisa datang kemudian membawa sebuah Katakanlah pedang gitu Terus bilang bahwa saya ahli bela diri Belum tentu saya kemudian memang ahli bela diri kan Artinya itu hanya sebagai pembuktian diri saja Iya Kalau dikatakan dia adalah seorang wartawan Dia membawa seluruh atributnya Iya dan sasa saja Itu cuma membuktikan Kalau misalnya kartu persnya ternyata valid Bahwa dia memang wartawan Oke Ini sama dengan misalnya contohnya Seseorang membawa kartu pers Terus kemudian melakukan pelanggaran hukum Misalnya Apakah kemudian dia enggak boleh dihukum Dia harus dihukum Demi hukum kan Nah pertanyaannya apa Apakah kemudian dia bebas dari hukum Enggak Satu Apakah kemudian dia akan selalu bicara jujur Juga enggak Saya serahkan pada pemirsa Apakah ada media-media yang kemudian Ceritanya lucu-lucu Artikan sendiri lucu-lucunya Ngarah kemana-mana Yang benar apa enggak Sumbernya juga Dalam hal ini Walaupun ada katakanlah yang mengaku Nyamanya AP Datang ke LPSK Segala macam Belum tentu juga menghadirkan sebuah fakta Bahwa dia memang Kata-kata apa yang dia ucapkan Benar atau salah Oke Nanti kemudian proses Kalau memang tadi Kata Bang Otto Penyidik yang memproses selanjutnya Ya kita lihat disitu Artinya itulah kenapa Bang Otto juga tidak Memperpanjang begitu ya Karena memang Kalau memang dari awal sudah ada Akan dihadirkan begitu Dalam persidangan Gimana gimana Pak Kita gak kenal dia Si Dayak juga gak kenal dia Kalau sampai dia mau berjuang terus Untuk dari ceritanya Kan dia udah ketemu rumah Kerumahnya Jessica Gak ketemu Ketemu security Ngelepon saya Terus kemudian Gak lain Pertanyaannya adalah Kenapa dia Betul-betul Mau membuka masalah ini Artinya menurut Anda Ada tujuan tertentu Berarti kan tidak ada Berarti kan Kalau dari situ Sangat dia benar gitu loh Kecuali ada orang yang Mempengaruhi dia Iya kan Kalau orang memaruhi dia Karena sesuatu hal Ya itu bisa saja Mempengaruhi dalam artian Seperti yang Dalam artian untuk menyuruh-nyuruh Dia bersaksi kan begitu Tapi ini kan betul-betul Dari niatnya dia Sampai sekarang ini ya Saya gak tau kemudian nanti ya Sampai saya lihat Kok dia getul sekali Untuk mengatakan bahwa Ini Arif begini Dan sebagainya Tapi sebegitu percayanya Anda Dan juga tim Begitu ya Untuk membawa keterangan Yang dibawa oleh seorang AP Saya gak mau bilang Percaya atau tidak percaya Cuma dalam hati saya bertanya Ada apa ya Kenapa dia berjuang terus Untuk bisa membuktikan ini Kan gitu Jadi Karena dia bilang Dia ingin mengatakan bahwa Saya mendekatkan keadilan Ya oke Kalau memang itu Silahkan aja proseskan gitu Nah jadi Maksud saya Saya coba melihat Dari sisi yang netral Harus melihat dua sisi Ya kan Karena Kalau dia dengan Kalau betul-betul Terbuktu itu datang dari hatinya Dia melihat suatu peristiwa Dan kemuliaan dari hatinya Dia ingin menjelaskan itu Kepada penyidik Itu kan saya kira bagus kan Nah persoalannya Apakah cerita ini adalah benar Itu satu Ya Bisa saja benar Tapi mungkin juga bisa Dilihatnya itu salah Atau mungkin cukup-cukup benar kan gitu Jadi ini kan harus disidik Oke Contoh Kan ada berapa kemungkinan Pertama sebenarnya Gak ada pertemuan orang itu Dua orang itu Itu satu Kedua adalah Ada pertemuan Tapi sebenarnya bukan Arif dan Rangga Salah lihat Ketiga Betul-betul memang itu orangnya Jadi segala kemungkinan Nah untuk itulah Kita gak berani judgment Kita pun dalam posisi Tidak mau menuduh Makanya waktu di persidangan itu Pak Idaik bilang Kami tidak tahu Cerita ini benar atau salah Oke Tapi perlu informasi ini disampaikan Kami tidak bohong Kami bertemu dengan Si Amir ini Dan kami Apa Sampaikan fakta ini Artinya hanya sekedar Menyampaikan apa yang sudah Dilakukan oleh tim kuasa hukum Dan ini tidak boleh dibiarkan Oke Boleh Jangan remeh urusan ini Oke Kalau betul gimana Iya Mas Heri kalau betul bagaimana Kalau betul pasti nanti akan menjadi pertimbangan Tapi kalau seandainya tidak benar Apakah memang akan mempengaruhi Dari pihak kuasa hukum juga Dijawab nanti ya mas Kita harus break terlebih dahulu Saat lagi Kita ke Lanyus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih